Ya udah, besi, muatan besi. Konstruksi bahan bangunan sedang dibawa alat berat kreen dari proyek di area Kejaksaan Agung. Terjatuh di atas pelintasan rel MRT Jalan Bulungan 1, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan, Kamis 30 Mei 2024 sore. Menurut saksi mata, Nurul 35 tahun pedagang yang ada di lokasi menceritakan peristiwa terjatuhnya kreen pembawa material bangunan besi ke perlintasan rel MRT sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa kali terlihat ada percikan api dari atas perlintasan MRT. Terus kita yang ada di bawahnya karena takut langsung kabur untuk menghindar, ujar Nurul kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis 30 Mei 2024 malam. Selain itu juga Nurul sempat mendengar suara bunyi dentuman setelah ada kereta lewat. Sepertinya material kreen terbuat dari besi yang lepas itu keseret gitu, ungkapnya. Dalam kejadian tersebut menurut Nurul seperti ada suara keseret dibawa oleh kereta. Tidak ada suara ledakan tapi suaranya keras kayak ada yang ketabrak gitu. Katanya sih ada kereta lewat bisa juga keseret kayaknya sih tuturnya. Dampak dari bunyi keras itu lanjut Nurul keretanya langsung berhenti seketika di titik lokasi jatuhnya bahan material kreen. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian maupun dari pihak MRT sendiri. Berdasarkan pantauan pos kota di lokasi kejadian, akibat jatuhnya material kreen di pelintasan atas kereta terjadi gangguan perjalanan. Sementara itu petugas keamanan MRT berjaga di pintu masuk lift depan Blok M Plaza dengan mempergunakan pengeras suara waro-waro MRT Jakarta sekarang sedang tidak beroperasi karena sedang ada gangguan. Terima kasih telah menonton!